Pertama, kami akan perkenalkan mesin jenis yang biasa digunakan untuk konveksi ataupun sekarang bisa digunakan oleh POM Industri Pertama, kita akan perkenalkan mesin jenis seperti ini Biasanya bagi orang yang belum pernah memakai mesin jenis ini maka akan kerepotan ketika dia menginjak karena kecepatan mesin ini itu di atas kecepatan mesin kecil seperti butterfly yang kecil atau mesin portable Pada bagian depan, mesin terdapat putaran untuk mengukur, membuat jarak jahitan jahitan tersebut jarang atau rapat dan di bawahnya terdapat tuas untuk mengunci jahitan maka untuk agar mesin awet ketika memutar jarak jahitan maka sebaiknya ditekan tuas ke bawah kemudian diputar sesuai dengan keinginan kalau ke arah, searah jarum jam maka dia mengecili jadi jarak jahitan jadi rapat nah, kemudian dilepas lagi kemudian ketika kita membuat jarak jahitan lebih lebar maka kita tekan lagi kemudian kita kembalikan lagi sekebalikan dari alah jarum jam ini memperbesar jarak jahitan kemudian tahap kedua kita akan melihat kepada bagian bawah mesin bagian bawah mesin seperti yang saya tunjukkan disini terdapat yang berfungsi untuk mengangkat sepatu pada bagian atas contoh, saya angkat, saya dorong kemudian di atas bagian mesin, jadi jarum maka akan terangkat sepatunya saya kembalikan kemudian saya angkat lagi kemudian saya kembalikan kita akan memberikan ilmu mengenai bagaimana memasang jarum pertama, ada bau disini kalau dia masih terlalu kencang maka kita gunakan obeng untuk membuat dia kendor putar berlawanan arah jarum jam kemudian jarum kita bisa menggunakan jarum tergantung bahan bahan tipis menggunakan jarum nomor 9 sedang menggunakan jarum 11 kemudian tebal bisa menggunakan jarum 13 atau 14 sedangkan untuk bahan-bahan tebal kita bisa menggunakan jarum nomor 18 maka ada pun cara memasang jarum akan terlihat disini jarum bagian jarum yang tajam akan terlihat ada cekungan ya, ada cekungan ya, di lubang itu ada terlihat cekungan maka cekungan ini ada di bagian dalam mesin jahit atau sebelah kanan kita tinggal memasukkan jarum ke dalam lubangnya atau tiang jarum ya ya, dengan cekungan ada di sebelah kanan ya masukkan sampai ditekan ke atas dia tidak bisa sampai mentok kemudian kita ya kencangkan kembali bautnya untuk menahan jarum ya ya, ini cara memasang jarum selanjutnya di bawah jarum disini ada sepatu ya sepatu ini bermacam-macam dan ini sepatu standar untuk menjahit ya jahit apa saja ini standar pasang sepatu atau membuka sepatu ini sangat sederhana sekali terdapat baut di sebelah kiri sepatu kita tinggal ya kendorkan dengan obeng ya kemudian kita angkat maka dia akan terlepas nah kemudian kita masukkan kembali ya kemudian kita kencangkan kembali ya semua sudah terpasang dengan benar baik jarum sepatu maka kita bisa memulai maka selanjutnya di bawah mesin terdapat ya seperti papan ya yang dia berfungsi sebagai penginjak ya untuk menjalankan mesin dan juga untuk menghentikan mesin ya maka kami praktikan yaitu dengan meletakkan kaki pada bagian tersebut ya disini ya maka ketika kita menginjak ke depan maka mesin ini akan berjalan kemudian kita ketika kita tekan ke belakang seperti ini maka dia akan berhenti ke depan maju dia akan jalan kemudian ke belakang dia berhenti yaitu ngerem kemudian cara meletakkan kaki maka injakkan ya dengan tuas yang saya perkenalkan lutut ada tuas untuk mengangkat sepatu seperti yang pernah kami perkenalkan jadi fungsi daripada kaki dari sebelah kanan disamping untuk menginjak menjalankan mesin dan mengerai mesin juga untuk mengangkat sepatu jadi kita tidak mendorongnya dengan tangan contoh maka akan kami tekan ke sebelah kanan maka akan terangkat sepatu maka kami turunkan lagi nah ini adalah hasil tekanan daripada lutut yang ada menekan tuas di bawah mesin jahit ini ya kami ulangi kami angkat kembali ya kemudian kami turunkan kami angkat kemudian kami turunkan ya ulangilah beberapa kali sehingga kita sudah paham kegunaan daripada masing-masing fitur yang ada di dalam mesin ini selanjutnya yaitu kita akan mengenalkan fungsi lain daripada bagian mesin ini pada bagian bawah jarum ya terdapat tempat skoci maka untuk membuka atau mengetahui skoci tersebut kita bisa menggeser bagian samping daripada sebelah jarum disini terdapat ya kita tinggal angkat sedikit nah dia tarik dorong maka akan terbuka ya bagian dalam maka kita bisa mengumpil skoci yang ada di dalam ini atau memasang kita bisa memasukkan tangan kita melalui bagian bawah ya bukan dari sini ya tapi dari bagian bawah ya maka di bagian dalam ini ya mungkin tidak terlihat nanti akan dijelaskan ketika saya ambil terdapat skoci yang dimana di dalamnya terdapat benang di bagian sebelah depan sini sebelah depan terdapat tuas untuk membuka skoci supaya bisa dilepas karena skoci tersebut tidak bisa ya dibuka kecuali mengangkat tuasnya ya saya ambilkan skoci nya ya seperti ini ya jadi ketika kita ya memasang atau mengambil maka kita 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 mengambil atau memasang skoci kita harus mengangkat tuas ini ya bagian skoci diangkat seperti ini nah maka baru kita bisa memasang atau mengambil skoci dari ruangannya kalau istilah mas ini disebut dari budan-budanannya kita letakkan spool ini disebut spool ya di dalam skoci kita letakkan yang dia sudah berisi benang ya kita letakkan disini kemudian terdapat ada lubang kemudian disini ada bagian ya untuk benang ya kita masukkan benang ke arah sini ya kemudian kita agak dilitkan sedikit sebelah sini sampai dia terkunci ya di tempat benang tersebut sehingga ketika kita tarik nah dia tidak akan lepas dan berputar skoci tersebut ya berputar spoolnya nah ini menepatkan spool secara ya benar kemudian seperti yang saya tadi katakan ketika memasukkan atau memasang skoci endaknya kita menarik tuas ini ya baru kita masukkan di tempatnya ya dengan seperti ini itu tuas tertahan oleh jari kita ibu jari kita ditahan ya kemudian kita masukkan ya ya dari sini ini untuk melihat kita nah disini ada bagian seperti tongkat kita masukkan dalam lubang ini ya kita dorong sampai bunyi ya sampai bunyi bahwasannya dia telah terkunci maka tandanya bahwasannya kita telah memasang skoci dengan dengan benar ya kemudian kita tutup kembali ya benar diletakkan pada bagian atas ya disini terdapat dua ya satu bagian dia untuk diletakkan benar untuk menjahit satu bagian disini digunakan untuk menggulung benar yang akan diletakkan di bawah skoci yang nanti akan kami perkenalkan bagaimana caranya itu dengan memasukkan ke bagian atas ya kemudian bagian bawah ke dalam mesin ya ini ini di mesin ada terdapat tempat untuk meletakkan benang seperti ini atau model yang lainnya masukkan benang ya dari atas ke bawah kemudian kita tarik kemudian dari bawah ada lubang lagi ada dua lubang tekanan satu lubang pakai saja satu saja tidak usah dua kita masukkan kembali kemudian kita tarik benang kita masukkan ke dalam bulatan atau lingkaran yang disitu ada pairnya ini untuk mengatur apa namanya kekencangan daripada benang tersebut ya kemudian di depan bulatan terdapat lubang lagi kita masukkan kembali ya kita tarik kemudian di depannya lagi disini terdapat tepat lagi untuk menaruh benang maka disini terdapat tiga lubang ya maka kita bisa melakukan pilihan bisa ya menggunakan dua saja atau tiga ya sama saja ya misalnya disini dari atas atau dari bawah boleh ya dari atas kalau saya dari atas ya kemudian kita masukkan ke lubang yang kedua ya seperti ini kemudian kita masukkan ke lubang yang ketiga seperti ini yang baru ke bawah maka pada tab ke bawah kita akan masukkan masukkan ke dalam ya di atas pengatur kekencangan dan kekendoran daripada jaru kayak apa namanya benang kita masukkan ya tinggal tekan saja ya kemudian kita masukkan ke dalam pengatur ya kekencangan dan kekendoran benang seperti ini nah kemudian kita tarik pastikan dia masuk ke dalamnya ini berfungsi untuk mengatur kendor atau kencangnya jahitan ya bukan jarak tapi kendor atau kencangnya apabila nanti hasil jahitannya kendor di bawah maka ini tekan searah jalun jam supaya lebih kencang kalau hasilnya terlalu kencang hasilnya kendor di atas maka berarti ini terlalu kencang kita tekan kebalikannya daripada arah jarundian ya kemudian benang kita di sebelah ya pengatur kekencangan dan kendor benang terdapat seperti ini ya kita masukkan ke sini baru kemudian kita ke atas ya ke atas lagi di atasnya terhadap terdapat yaitu semacam tuas yang dia akan bergerak atas dan ke bawah ya kita masukkan ke dalam tuas tersebut ada lubang ya kita masukkan ya kemudian kita tarik ya sehingga posisi benang seperti ini ya ya jangan sampai dia nanti tidak dimasukkan ke sini karena nanti hasilnya tidak akan maksimal kemudian akan masukkan lagi ke dalam ya lubang di sebelah daripada tuas yang lain turun tersebut kemudian sampai ke bawah di bawah bagian bawah biasanya terdapat sangkutan untung benang terkadang juga tidak terdapat maka kita bisa menggunakannya dan juga bisa juga tidak menggunakannya kalau kita ingin menggunakannya maka kita tinggal masukkan saja benang ke sini sehingga seperti ini kemudian di bagian bawah yang di atas jarum terdapat lubang untuk benang sama kegunaannya bisa kita gunakan bisa juga tidak ya tergantung keinginan kita atau tergantung bagaimana mau kita ketika menjahit untuk tahap pertama maka akan saya gunakan lubang tersebut yang kita masukkan ke dalam lubang kita bisa melipat benang tersebut kemudian kita masukkan kita tinggal menariknya kemudian langkah selanjutnya kita memasukkan benang memasukkan benang ke dalam jarum maka memasukkannya adalah dari sebelah kiri dari sebelah kiri sebelah sini bukan sebelah kanan tapi sebelah kiri biasanya ujung daripada benang dia akan tumbul atau tidak lancip sehingga susah masuknya apalagi untuk ukuran jarum-jarum nomor 9 atau 11 nah disini kami gunakan jarum nomor 13 maka sebaiknya kita potong benang tersebut kita potong dengan arah bisa begini lurus bisa juga agak nyamping sama saja yang penting benangnya guntingnya tajam kemudian kita tinggal memasukkan dari arah sebelah kiri bagian kiri kita masukkan benang sudah masuk kita tinggal menariknya seperti ini lalu langkah selanjutnya adalah untuk mengambil benang yang ada di bawah sekoci yang telah kita taruh tadi maka kita tinggal memutar ya memutar roda di bagian kanan ya daripada mesin ya itu ke arah kiri ya berlawanan dengan jarum jam ya berputar ya sambil kita pegang ya kita pegang benang yang telah kita masukkan di jarum ya jangan sampai terlalu tegang jangan tegang seperti ini tapi dibiarkan saja ya kemudian kita masukkan seperti ini maka akan keluar ya benang tersebut dengan membawa benang yang ada di dalam sekoci tadi nah seperti ini terlihat maka kita tarik dia berum tersebut benang tersebut nah kita tarik kemudian ya kita angkat sepatu kita masukkan di sebelah sini ya kita kesampingkan benang kedua benang ini benang dari atas dan juga dari bawah kita taruh kembali sepatu kita ini adalah langkah-langkah bagaimana kita meletakkan benang dan juga sekoci dan mesin ini sudah siap untuk kita gunakan di bagian kanan mesin terdapat ya roda seperti ini ya ini bukan buat mainan ya ibu-ibu ya ini berfungsi untuk menggulung benang yang diletakkan di dalam spool ya yang nanti akan ditaruh di sekoci sebagai benang di bawah mesin maka fungsi alat ini ini bisa ya didorong ke depan juga bisa ditarik ke belakang maka caranya adalah ya pertama kita letakkan benang di atas benang di sebelah benang yang telah kita letakkan untuk mesin jahit ya kita bisa gunakan benang apa saja saya gunakan disini benang hitam ya kita letakkan disini kemudian kita ambil dulu ya benangnya kita sama prosesnya sama seperti memasukkan benang ke mesin jahit kita masukkan di dalam lubangnya kemudian di bagian bawah ya kembali terlihat ya ada lubang dan juga pengatur benang kita masukkan ke lubang tersebut kita tarik kemudian kita masukkan dia benang ke dalam pengatur benang yang dia mengatur kekencangan dan kekendoran daripada benang nanti yang akan ditempatkan di spool kita tarik seperti ini maka ini bisa diputar ke kanan dan ke kiri tergantung keinginan kita mengatur kekencangan benang yang ada di dalam spool dan selanjutnya yaitu memasukkan spool ke dalam tongkat seperti tongkat di dalam roda ini kita masukkan kita tekan sampai mentok sampai mentok kemudian kita lilitkan benang dari arah bawah kita lilitkan dari arah bawah dari arah bawah dililitkan sampai beberapa kali sehingga mengunci jadi ketika berputar nanti tidak lepas benangnya sampai mengunci baru kita potong benangnya kemudian kita dorong supaya roda tersebut menempel kepada ban yang ada di mesin sehingga dia nanti akan berputar ketika mesin kita jalankan berputar ketika mesin kita kita jalankan ya demikian maka kita selanjutnya akan mempraktekan bagaimana kita menjahit setelah kita mempelajari yang berkaitan dengan mesin kita akan memulai menyalakan mesin ini dan menjalankannya yang pertama terdapat tombol on dan off di sebelah kanan mesin ini digunakan untuk menyalakan dan juga mematikan mesin tentunya setelah dicolokkan ke mesin ke listrik ya jangan sekali-kali anda menyalakannya ketika tidak dicolokkan ke mesin dipastikan tidak hidup posisi duduk kita posisi duduk kita itu senyaman mungkin di depan mesin kemudian kita letakkan kaki kanan kita diinjakan yang telah kami sekenalkan sebelumnya dimana dia untuk menjalankan mesin atau mengerem jalan bajunya mesin maka seperti ini jangan sekali-kali anda langsung menginjaknya jangan sekali-kali anda menginjaknya maka anda bisa melemaskan kaki dengan cara yang menekan ya di bagian lutut mengangkat sepatu ya memastikan semuanya berfungsi dengan baik ya kemudian kita letakkan lagi kembali ya gunakan gunting yang tajam ya tidak harus seperti ini yang jelas dia harus tajam ya kemudian selanjutnya kemudian kita akan menyiapkan kain sebagai bahan latihan kita terserah kain apa saja ya yang penting dia bisa digunakan sebagai dasar untuk kita menjahit selanjutnya kain tersebut ya kita siapkan di bawah yaitu di depan daripada jarum dan sepatu kemudian kita angkat sepatu ya dengan lutut kita seperti yang kami beritahukan ya pertama kita angkat kita masukkan kain tersebut ya kita masukkan kain kita letakkan kembali sepatu kita ya kemudian kita masukkan jarum dengan memutar sedikit daripada bagian kanan kita bagian kanan roda yang ada di tangan kanan jangan diinjak dulu ya jangan pertama kita akan meletakkan bagi kita diinjakkan untuk menjalankan mesin ataupun untuk memperhentikan laju mesin dan juga meletakkan lutut pada tuas untuk mengangkat sepatu persiapkan kain yang kita gunakan untuk dijahit maka kita masukkan kain sambil kita mengangkat sepatu kita angkat kita masukkan kain seperti ini mungkin terdekatkan sehingga dia terjebit dia tidak bisa ditarik ke kanan lebih kiri dia sudah terkunci kemudian jangan dijalankan mesin terdahulu jangan diinjak ke depan dulu kita masukkan jarum yang ada di mesin kita masukkan kita putar berlawanan dengan jarum jam atau ke belakang sehingga dia masuk ini untuk tahap pemula kemudian kita angkat lagi kemudian kita masukkan lagi untuk memastikan fungsi mesin berjalan sempurna kemudian kita lihat kembali di bagian sini tadi saya katakan untuk mengatur jarang atau lebarnya jahitan itu jarak antara rapat atau lebarnya jahitan maka kita bisa atur dengan menekan kuas kemudian kita atur sesuai dengan keinginan kita ke kanan atau ke kiri ini saya besarkan nah ke tangan kemudian kita mulai akan menjalankan mesin maka tahap pertama kita yang lebih utama adalah menguasai lajunya mesin untuk model seperti ini karena dia biasanya sangat kencang maka injak pelan-pelan injak pelan-pelan dan jangan panik injak pelan-pelan sehingga mesin ini berjalan pelan-pelan kita jahit secara lulus pelan-pelan jangan diinjak terlalu bencang ini sangat pelan seperti ini kemudian menghentikannya dengan kita menginjak ke bagian belakang kaki tumit kemudian kita tancapkan jarum tersebut kembali kita bisa memutar kita angkat sepatunya kita bisa memutar kainnya kainnya terkuncari jarum kita taruh kembali sepatu kita kemudian kita bisa mulai menjahit kembali lurus